Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Gila China lagi-lagi Bikin sesuatu yang mengerikan Mobil ini bisa dibilang Mobil hidup Atau Mobil bernyawa pertama di dunia Gak percaya? Oke, kita cek ya Mobil ini bisa diperintahkan Untuk jalan sendiri Seperti ini Tuh, lihat Jangan kaget ya Jika terlihat disini Tidak ada seorang pun Atau pengemudi dalam mobil ini Namun mobilnya bisa berjalan sendiri Mantap ya Jadi nanti Kalau mau antar jemput anak sekolah Gak perlu tuh Yang namanya supir lagi Dan Untuk pengaturan mobil ini Semuanya Sudah serba otomatis Dan bisa melalui Perintah suara Seperti ini Wow, luar biasa ya Dan mobil ini juga Bisa dibilang Bisa dibilang mobil gaming Ya mirip-mirip lah Seperti laptop gaming ya Hehehe Ya, karena Dalam mobil ini Telah tersedia Fitur bermain game Yang dimana Dalam kabinnya Tersedia Dua buah joystick Bahkan Jika sedang bermain Video game bala Pengaturan setirnya Bisa dengan menggunakan Setir asli Dan begitu juga Untuk pengaturan Gas serta remnya Wah Mantep banget ya Para gamers Wajib banget nih Untuk beli mobil ini ya Apalagi harganya Murah banget loh Dan Seperti Yang telah kami sampaikan Mobil ini Sangat cerdas banget Karena Sudah bisa Mengemudi sendiri Dan hebatnya Secara real time Mobil ini Dapat memonitor Keadaan sekitar Yang ada Di seliling mobil ini Dan robot mobil ini Melalui monitornya Dapat memberitahu Pengemudi Atau penumpang Mobil ini Jika sedang ada Kondisi bahaya Atau darurat Dan sebaliknya Robotnya juga Akan memberitahu Jika sedang berkendara Dalam kondisi aman Bahkan Jika kita ingin Berpindah jalur Baik ke kanan Atau ke kiri Mobil ini Akan memberitahu Pengemudi Untuk tidak Berpindah jalur Saat sedang ada Bahaya Dan sebaliknya Jika kondisi telah aman Maka robotnya Akan memberitahu Untuk pindah jalur sekarang Wow Luar biasa ya Lihat nih Semuanya Dapat termonitor Dalam layar ini Ada berapa banyak sih Mobil-mobil lain Di sekeliling mobil ini Dan juga Apakah ada Objek lain Seperti Penjalanan kaki Yang naik sepeda Yang menghalangi Mobil ini Wow Luar biasa ya Lalu yang gak kalah mantap Mobil ini telah memiliki Spoiler aktif Yang bisa naik turun Sehingga Sangat mendukung Aerodinamika Dan pengaturannya Juga bisa melalui Perintah suara Kayak gini Hai simu Hai simu Luar biasa ya Ah pokoknya Hampir semua pengaturannya Bisa melalui Perintah suara Termasuk juga Untuk buka tutup bagasinya Wow Ruang bagasinya Juga cukup besar Dan lapang ya Lihat Bagian interiornya Sangat mewah Canggih Dan futuristik banget Apalagi Mobil ini Telah dilengkapi Dengan sebuah Layar yang sangat Besar banget Yaitu Layar penuh Yang terdiri dari Tiga bagian layar Yaitu Layar instrument cluster Layar kendali pusat Dan juga Layar hiburan Ada pun Layar ini Memiliki ukuran 35,6 inci Yang ditenagai Dengan chip Qualcomm Snapdragon 8295 Dan Untuk sistem Interaksi suara Yaitu Simo AI Cockpit Telah memiliki Kecepatan pengenalan suara Hingga 500ms Dan Alasan mengapa Mobil ini Sangat cerdas Karena Mobil baru China ini Telah dilengkapi Dengan sistem Penggerak cerdas Apollo Dari Baidu Ada pun Penggerak ini Telah dilengkapi Dua chip Penggerak cerdas Nvidia Orin X Dan memiliki Sistem bantuan Mengemudi canggih Robo Drive Max Optional Wah Kabinnya Gak main-main Sekali lagi Sangat mewah Banget ya Terlebih lagi Dalam kabinnya juga Terdapat banyak Ruang akomodasi Dan semua bahan Serta material Yang digunakan Dalam kabin mobil ini Telah menggunakan Bahan-bahan premium Nyaman Mewah Dan tentu Bikin nyaman Para penumpangnya Luar biasa ya Pokoknya Semua penumpang Yang naik mobil ini Akan dimanjakan Oleh kemewahan Dan kenyamanan Tingkat tinggi Dan Design Mobil ini juga Sangat luar biasa Mewah Modern Dan futuristik Mobil ini Punya dimensi Dengan ukuran panjang 4.833 Lebar 1.190 Dan tinggi 1.611 mm Dengan jarak sumber roda 3.000 mm Dan mobil ini Adalah sebuah SUV Berukuran sedang Hingga besar Dan kehebatannya Tidak hanya terletak Pada kecanggihan Baik teknologi Dan juga tidak hanya terletak Pada kemewahan Pada eksterior Dan interiornya Namun Mobil ini juga Punya performa Yang sangat Luar biasa Ya Karena Mobil ini Telah menggunakan Baterai Lithium Turner 100 kW Dari si ATL Yang dimana Bisa memiliki Jarak tempuh Yang sangat Jauh banget Yaitu Dapat menempuh jarak Hingga 720 km Dan Untuk waktu Pengecasannya Dari 10% Hingga 80% Hanya butuh waktu 30 menit saja Wah Mantap banget ya Dan Ini adalah Bagian yang paling Tunggu-tunggu Mengenai Mobil apa sih ini Dan juga Berapa dengan Bandrol harganya Mobil ini Merupakan Mobil produksi Dari Jili Yang dimana Saat ini Jili juga Sudah dipastikan Akan menjual Mobil-mobilnya Di tanah air Sehingga Teman-teman juga Tidak akan Lampak lagi Akan bisa menikmati Kemewahan Dan kecanggihan Dari mobil yang Sangat luar biasa ini Ada pun Mobil baru Jili ini Punya nama GU01 Max Dan untuk Bandrol harganya Jangan kaget ya Karena mobil ini Dijual dengan harga Yang murah banget Mobil ini Dijual dalam Berapa varian Dari mulai Varian terendahnya Atau termurahnya Dibanderol seharga 500 juta Kurang 6 juta rupiah Alias 494 juta rupiah Sedangkan Untuk varian termahalnya Dijual dengan harga 697 juta rupiah Wow Luar biasa ya Mobil baru China ini Nah Gimana pendapatnya Menurut teman-teman Mengenai Mobil baru Jili ini Kira-kira Jika sudah masuk ke Indonesia Teman-teman Berminat gak Dan berapa sih Harga yang layak Untuk dijual Di tanah air Bantu dong Berikan pendapatnya Di kolom komentar ya Oke Jadi itu Info Update Untuk GU01 Max Oke Masih banyak menonton Jangan bantuan untuk di like Yang di share video ini Dan juga bantuan untuk subscribe ya Oke Stay tune at my channel See you next video